Pemirsa Polres Sumeneb menggelar kegiatan panen semangka di Desa Elagdaya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Polres Sumeneb menggelar kegiatan panen semangka di Desa Elagdaya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Acara ini dihadiri oleh Kapolres Sumeneb AKBP Henry Noveri Santoso beserta istri, hadir pula Dendim 0827 Sumeneb Letkol Infantri Yoyo Wahyudi, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumeneb, Perwakilan dari Dinas Pertanian, Kepala Desa Elakdaya, serta masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Kapolres Sumeneb menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata Kapolres Sumeneb dalam mendukung program ketahanan pangan yang bertujuan menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat. Panen semangka ini menjadi bukti bahwa kerjasama antara aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dapat mendukung ketahanan pangan nasional. Diharapkan semangka dari Desa Elakdaya dapat menjadi salah satu komoditas andalan di Kabupaten Sumeneb. Panen di kebun kita nih melon banyak nih, rugi kalau nggak kesini, langsung metek nih di tempatnya nih. Sementara itu, Dendim 0827 Sumeneb Letkol Infantri Yoyo Wahyudi turut memberikan dukungannya. Ia menyebutkan bahwa TNI siap membantu para petani dengan pendampingan teknis dan pelatihan agar hasil pertanian lebih maksimal. Tak hanya itu, Sekda Kabupaten Sumeneb juga memberikan apesiasi atas inisiatif Polres Sumeneb dalam mendorong penguatan sektor pertanian. Menurutnya semangka adalah komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu mendukung perekonomian loka. Kegiatan panen semangka ini diikuti dengan antusias oleh masyarakat Desa Elakdaya. Mereka bergotong royong bersama jejaran Polres, TNI, dan pejabat daerah memanen semangka, yang hasilnya diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan loka, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan adanya kegiatan ini, Polres Sumeneb menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mendukung upaya pembangunan nasional melalui penguatan sektor pertanian. Dari Humas, Polres Sumeneb, Polo Dajawa Timur melaporkan untuk Polri TV.